Aku udah stress banget begitu kamu kasih script I need you baby sama Gadi ngemaratin Dan ceritanya tuh fun banget Aku langsung kayak Mau 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 happy gitu Jadi kalo dibilang Shandy kalo syuting pulang sembarangan aja Itu gak ya Gara-gara satu adegan Terus abis itu gak bisa syuting karena tiba-tiba gue gatel-gatel gitu kan It's story time Storyteller aku hari ini Kedatangan salah satu diva Indonesia Yang kenal sudah lama banget Dan kita berhubungan sudah cukup lama Dan selalu nyaman Bekerja sama dengan beliau Siapakah dia? Sandy Aulia Hai Akhirnya duduk di kursi panas Bareng maskotnya MD Sejati Ini brand ambasador yang tak kenal lekang waktu ya Regenerasi gitu ya Luar biasa Thank you udah diundang disini Apa kabar deh? Baik sehat Lagi sibuk apa sekarang? Baru selesai FCV kemarin Terus ini lagi mau persiapan film terbaru kita ya Sebentar lagi akan tayang Oh seru ya Gitu dong excited banget Sen boleh cerita gak sih Jadi awal karir kamu itu pertama masuk dunia entertain seperti apa? Awalnya kamu iklan kalau gak salah ya? Sebelum kamu masuk ke film Nah biasa Gimana sih bisa ada iklan dulu? Itu umur berapa tuh? Mudah banget kayaknya Jadi dulu tuh Kalau gak salah Aku ingat aku usia 13 tahun Oke Jadi lagi jalan-jalan di satu mall di Jakarta Ingat banget deh Nah Terus udah gitu ada pasangan gitu Cowok-cewek Kejar-kejar gitu Kayak apaan nih? Gitu kan Aku lagi nemenin kakak Beli perlengkapan bayi Karena lagi hamil Lagi itu kakakku Terus udah gitu Dibilang Eh kamu mau gak Apa Casting sebentar Untuk iklan Nah ternyata Kantornya tuh persis di sebelah mall tersebut Oke Adalah satu company besar saat itu Terus udah gitu Bingung dong Ngapain gitu kan Janjian gue mau diculik gitu kan Karena memang masih kecil Masih SD Ya kan Kalau salah Itu masih kelas 6 SD Oke Ya Baru mau masuk SMP Dari persiapan waktu itu Terus udah gitu udah Dia bilang untuk pasta gigi Jadi waktu itu yaudah Castingnya tuh kayak cuman senyum-senyum aja Senyum apa segala macam Udah selesai pulang Berapa hari kemudian Ternyata diterima Tapi Lucunya diterimanya bukan buat pasta gigi Ternyata buat deodoran Oke Jadi kayak loh Perasaan kemana disuruh senyum-senyum Tapi Ternyata tuh mereka Bilang lebih cocok untuk salah satu deodoran Dan waktu itu langsung dapet Empat versi Jadi Iklannya Produknya sama Tapi empat versi Dibuat empat versi Empat iklan Dan Saat itu memang masih awam banget Masih Aduh bener-bener Anak kecil yang gak ngerti Di kamera sama sekali Dan aku juga tipe anak yang Beraninya tuh hanya di dalam kandang Di rumah Di luar sih Tipenya tuh Gak cewek banget gitu Dan waktu itu syutingnya Ceritanya harus turun dari mobil Ala-ala diva Di foto Wah itu kayak semeon banget Tapi itu umur 13 ya Iya Umur 13 Dan waktu syuting itu Ingat banget kejadian aku bilang sama mama Kayaknya aku gak sanggup deh Aku gak mau Aku mau syuting Tapi memang bilang Kamu harus tentangan kontrak Kalau kamu gak jalanin Kamu harus di penjara Gitu Akhirnya gue tetep jalanin Gue selesain dari awal Sampai akhir Ya sudah Akhirnya Mulailah Ada Iklan itu Dan iklan itu Waktu itu Jargonnya tuh burket Nah Emang menarik banget sih iklannya Dari situ baru Dapet film Sinetron Dan lain-lain Nah Kamu kan gak ada basic acting ya Sama sekali Oh Aku lupa Aku lupa Dari pihak iklan Waktu itu tuh Aku amaze banget sih Mereka tuh gak sembarangan Jadi mereka kirimin Guru-guru IKJ Which is Guru IKJ itu Aku pasti inget banget Salah satunya Kang Epi Yang Sekarang Salah satu senior Pemain senior Yang dihargain banget Gitu kan Jadi bener-bener Ketemu lagi Waktu itu Aku inget banget Salah satu Beliau yang ngajarin aku Datang ke rumah Waktu itu Les private Untuk Untuk workshop Untuk meningkatin Percaya diri Karena pasti akan shock Di depan kamera Pertama kali Nah terus Sudah pertawaran lah Main film Langsung main talent kan Iya Sebenernya sih Sebelumnya Sudah pertawarin Sinetron Waktu itu Ini cerita yang menarik juga Waktu itu Mau menggantikan Agnes dan Monica Di pernikahan dini Oke Tapi Di sisi lain Aku udah ketawaran Film Shooting di Paris Namanya anak kecil kan Paris Jadi lebih Terpanah Dengan ke Paris itu Karena waktu itu Lagi liburan Kenaikan kelas Jadi Apa ya Lebih pengennya Liburan Sambil kerja Akhirnya aku pilih Evel Amin Love Saat itu Dan Sama balik lagi Kan pasti kan ada Acting Coach Terus segala macem Tapi kan kamu gak ada Basic sama sekali Di acting Canggung gak sih Depan kamera Dan Dan Gimana sih Awal pertama kali Pasti kan Dek-dekan Wah iya Tadi aku bilang Sampai gak mau Tapi lawan main Kamu untungnya Semua masih baru juga Waktu itu ya Jadi mungkin sama-sama Sebenernya baru gak juga sih Karena Samuel Rizal Waktu itu Semi Sudah syuting Jelangkung ya Setelah aku Terus Titik Kamal Sudah banyak film Sudah ada Pernah Cinta Dan film Sinetron lainnya Kayaknya film deh Waktu itu Titik Kamal Terus Siapa lagi ya Yogi Vinanda Terus ada Tommy Kurniawan Juga sudah sinetron Basisnya aku cuma Iklan doang Dan Aku benar-benar Awam banget Saat itu Cuma mungkin Karena karakternya Seusia aku Mudah untuk Aku aplikasiin Di acting Kali ya Jadi memang Seusianya Saat itu Oke Terus kamu kan Masuklah Ke beberapa Film horor Setelah itu Akhirnya juga lah Masuklah ke MD Dengan Satu film horor pertama Dan puji Tuhan Boomingnya langsung Benar-benar banget Ya bersyukur banget Nah Perbedaan Kamu mengerjakan Drama Ke horor Kromedi Horor Beda banget Jadi menurut aku Horor itu Mungkin dilihat Kalau untuk awal-awal ya Dilihat tuh Dipandangnya sebelah mata Ah horor Apa tuh Tapi sebenernya The real acting tuh Menurut aku di horor Karena itu semua Di Olah banget Acting kita Maksudnya dikeluarkan Dari Segi drama Ada Ekspresi Aksion Tantangan-tantangan Yang ekstrim-ekstrim Disitu ada Dan Gak hanya Cuma butuh Konsentrasi Tapi juga Kita dibutuhkan Fisik yang memang harus siap Gitu Kayak di sling Bayangin aku pernah di sling ya Dari lantai 8 Mau turun ke kolam bernak Itu aku tuh harus ngelawan Yang namanya Aku tuh paling Apa Paranoi Ketinggian Jadi itu kayak Stress banget Sampe Wah itu tuh mau meriang Udah gak bisa Tapi harus dijalanin Karena memang gak bisa Diganti peran Apa Diganti Apa Peran diganti Settingin gitu Jadi Ya itu harus siap Yang kayak gitu Belum lagi make up Yang harus Ada Dara-dara Terus ada Silikon Ditempel Ini itu Menurut aku Effortnya tuh Lebih Lebih besar banget Jadi kalau udah bisa Ngelewatin horror Itu kayak drama komedi Drama Dan lain-lain Itu kayak Kayaknya ringan banget Jalaninnya Itu sih Menurut aku Nah kita lucu nih Ada banyak sekali omongan Soalnya tentang Sandy Auliani Tadi kan kamu ngomong Kena darah-darah Dipakein latex Aku dengerkan kamu tuh Gak mau Kotor-kotor Mandi aja di lokasi Maunya pake air aqua Bener gak sih Iklan dong Iklan Air mineral ya Sebenernya Sebenernya bukan Gak mau Kalau Kalau kayak make up itu kan Ya of course Itu higienis ya Sudah dipersiapkan Memang udah harus tahu Karakter itu Akan berdara-dara Latex apa Dan itu akan berjam-jam It's okay sih Selama prosesnya memang Misalkan Menggunakan lem Yang sesuai Dengan untuk muka Jangan aja lem Lem kertas buat muka Yang gak malah gitu kan Itu risk kan Jadi aku harus jaga diri aku juga Tapi kalau kayak Pernah di suatu kejadian Aku ada adegan di kolam berenang Yang memang kolam berenang itu Sudah lama Tidak dipake Which is bertahun-tahun Pasti dong Aku minta dikuras Dibersihkan Kan gak lucu Kalau gara-gara satu adegan Terus abis itu Gak bisa syuting Karena tiba-tiba Gue gatel-gatel gitu kan Jadi Sebenernya Yang kayak gitu-gitu Nah biasanya Kenapa Tiba-tiba ada keluar Kayak air mineral Nah biasanya aku suka siapin Jadi kalau misalkan udah selesai Aku bisa bilas Immediately gitu ya Abis itu mandi ke kamar mandi Ya air biasa gitu Tapi ya biasa lah Biasanya kan Berita-berita tuh digoreng ya Supaya Supaya makin garing gitu Didenger kan Sejur ya waktu pertama kali aku mau mengajak kamu syuting ke MD Itu banyak banget informasi lah Kamu juga tau bahwa Sandy itu ribet Sandy itu banyak maunya Sandy itu begini Nah maksudnya untuk meluruskan semua orang-orang ngomong mengenai Sandy yang ribet Itu gimana ya Sebenernya ribet itu Apakah kamu emang diva banget ya babe Selama syuting di setiap produksi Di aku sih so far enggak sih ya Sebenernya sih ribet itu relatif ya Maksudnya setiap Aktris atau aktor Itu pasti kayak punya Standar Nah kategori ribet atau enggak kan Berbalik lagi kepada PH-nya masing-masing Sejauh ini menurut aku Apa yang aku minta masih batas normal sih Maksudnya Aku enggak pernah kayak Pas aku turun tolong siapin red carpet ya Kan enggak Itu menurut aku kayak Keeper banget ya Lebay gitu kan Aku enggak Tapi ya Ya memang aku ada satu Aku tuh enggak merokok Jadi aku prefer kita saling menghargai Misalkan di dalam set Tolonglah jangan pada merokok Kan tidak semua orang itu merokok Kalau memang mau merokok Go ahead ke outdoor Tapi kan kadang-kadang Pada bandel Crew Maksudnya Enggak crew aja ya Mungkin ya enggak saling menghargai gitu Jadi kadang-kadang mungkin Aku lagi capek Terus bawa asap rokok Pengap Udah panas Kadang-kadang kan lokasi syuting Enggak selalu ber AC kan Kita bisa Di tempat yang pengap Bahkan mungkin ada AC harus dimatiin Karena soundnya bisa masuk Tapi ada yang merokok Kayaknya imagine Nah itu yang bikin aku tuh kadang mungkin Tolong dong dibantu Rokoknya jangan merokok di dalam set Nah menurut aku itu kayak Hak setiap kita yang tidak merokok gitu Suka enggak suka Nah kalau itu dibilang ribet Ya terserah gitu Tapi menurut aku Aku harus take care Kesehatan aku dong Gitu Itu satu Terus Air mineral udah dijawab ya tadi ya Terus udah gitu Oh ada lagi Misalkan Yang ruangan tuh harus sendiri Apa Kalau itu tergantung tempat sih Memang kalau misalkan Dalam segi aku perlu istirahat Kayak apa Pasti aku akan bilang Aku butuh tempat sendiri Untuk aku istirahat Gitu Tapi Ya seperti yang Sanjaya tahu Kita syuting kan Gak selalu ada di dalam rumah Kayak di Di hutan Ya udah gitu Apa adanya aja Gitu Gabung aja Dan kadang-kadang pun Kalau di rumah pun Aku lebih banyak gabung juga sih Aku kayak Suka takut juga Sendirian di kamar gitu Kecuali aku bener-bener capek banget Udah aku rest Tapi Aku tipe yang Kalau syuting itu Jarang tidur sebenarnya Karena Kalau aku tidur agak lama Bangun aku agak pusing gitu Jadi aku tidur tuh Paling kan deep sleep Cuma 5 menit Aku bisa bangun lagi Langsung Jarang tuh yang Kecuali emang Disuruh tunggu 5-6 jam Ya mungkin Tapi kalau Selama ini kan syuting kan Cepet banget ya Cepet banget Nunggu paling lama Satu jam Berit makan Apa segala macem Ya hal-hal kayaknya Jadi kalau Dibilang ribet itu Ya relatif gitu Tergantung Pandangan masing-masing Untungnya sih Ke jam aku gak ribet sih Nah Sanjaya kan juga merasakan Dari awal Aku udah takut nih Ada adegan guling-gulingan Di tanah Ada adegan Banyak banget kan Dan aku pikir ini Sandy kalau gak mau semua Gimana ya Karena emang adeganya harus Seperti itu Karena ya Ya lagi-lagi ya Maksudnya kan Sometimes Gak semua orang bisa happy Sama kita Bekerja di satu tempat Atau misalkan kita Itu menurut aku tuh Hal yang biasa lah Kita bekerja dimanapun Kita berada Menurut aku Ada yang suka Ada yang enggak Ada yang Kok dia bisa ya Bertahun-tahun Di satu tempat Atau kok dia bisa ya Sampai hari ini ada Nah hal kayak gitu ya Kita kan gak bisa bikin Semua orang bisa happy Dan kita kan gak tahu Hati orang ya Maksudnya Di depan super nice Di belahan kita gak tahu Seperti apa Jadi ya Buat aku I just do my best aja Gitu I just do my best Jangan sampai merugikan orang Jangan sampai nyakitin orang Itu yang paling penting Udah itu aja Terus kamu kan lumayan vakum lama nih Dari terakhir syuting Sebelum syuting I need you baby Terakhir Aku kebetulan Aku sempat hamil kan Sempat hamil Terus tadinya mau Kan aku izin juga kan Cuti satu tahun Tapi ternyata ada pandemi Jujur aja Pada saat ada pandemi Antara happy dan Ya sedih juga Pandemi Pasti sedih Cuma Aku rasa jadi bisa full time Sama baby aku Sampai bener-bener Satu tahun setengah Tuh Claire akhirnya bisa asih penuh Bener-bener yang Ya aku menikmati banget Udah jalan Tuhan ya Sanjay Walaupun sebenernya Banyak tanggung jawab pekerjaan Yang memang aku udah kontrak Memang harus dijalani Tapi kan Artinya gak perlu aku yang Minta izin gitu loh Tapi memang Iya Dari telepon Sanjay Kita gak bisa syuting dulu nih Break dulu ya Gak tau lah Sampai kapan ditentukan Semua produser juga Sama I think sama Kita ngerti semua Terus setelah Claire udah lumayan Udah satu tahun lebih ya Pandemi udah agak Lebih merda Udah mulai berani syuting kan PH juga Produser udah ada Pemerintah juga udah Bombor-bolekan ya Aku syuting I Need You Baby Sama Gading Martin Buat aku itu menarik banget Untuk aku kembali Karena itu It's a romantic comedy Kayak fresh my mind Gak langsung horror gitu Karena dua tahun udah horror ya Kayaknya ya Dengan pandemi Padahal Semua udah bilang Saya di Aulia Ratunya horror Iya gitu Aku udah stress banget Begitu kamu kasih script I Need You Baby Sama Gading Martin Dan ceritanya tuh fun banget Aku langsung kayak Mau, mau, mau Happy gitu Karena Buat aku tuh refreshing juga Buat diri aku gitu Habis itu Aku Pada saat itu Aku sempet ngomong Sama manager aku Kayak Sebenernya sih Bercanda dan gak bercanda Aku tapi bilang Aku kangen dia Mas sinetron Sinetron kayak gimana ya Sekarang Dan ya Tuhan jawab aja gitu Tiba-tiba ada Tawaran 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 Sinetron At that moment di SCTV Terus Udah cocok juga ceritanya Memang seusia aku juga Dan aku coba Awalnya emang kaget sih Bodhi kayak Mati nih gue Wah gila Itu bener-bener Senin Selasa Ramukamis Non stop gitu Kayak awalnya seminggu Adaptasi Tapi minggu kedua Minggu ketiga Udah mulai judgeable Udah happy Udah Ya udah Memang begini pekerjaannya Gitu Cuma aku selalu minta Di rumah itu Itu kan salah satunya Aku juga selalu minta Paling gak kerja tuh 14 jam Dan di rumah Aku punya waktu Paling gak 10 jam Gitu Jadi Kan gak mungkin Tidur 6-8 jam Aku kan harus berumur mandi Terus aku harus liat Baby aku juga Itu fair banget Dengan panggilan Jadi Fair Jadi kalo dibilang Shandy Kalo syuting pulang sembarangan aja Itu enggak ya Suka-suka Kalo udah capek dia pulang Enggak pernah kayak gitu Apalagi dibilang Ada pernah bilang Shandy kalo gak suka Sama pemain Atau kru bisa pecat Gitu aja Emang gue siapa? Nah itu juga menarik 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 Keren banget gitu ya No lah Itu sih Itu fitnah Itu bener-bener fitnah Yang hakiki Lo tau gak Tapi ya Ya sudah lah Gitu kan Aku kan gak bisa bikin In price conference Apa 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 Mengklarifikasi Mengklarifikasi Gitu kan Itu kan nanti aja Mungkin orang yang gak suka sama aku Nanti liat sendiri Aku kayak gitu enggak Gitu Ya so far Aku juga punya pikiran Itu bukan company aku Ngapain gue Mencet-pencet orang Tapi kalo aku suka Marah Atau menegur Aku awalnya menegur ya Baru mungkin Aku agak tegas Soal rokok tadi Ya memang aku tegas Kalo dia gak denger Aku biasanya bilang dulu Sama Kantor Atau produsernya Tolong dong pak Dibantu Karena terus terang Aku tuh kalo bau rokok Yang menyengat banget Mata aku tuh merah Terus aku sesek Memang sesek Gak nyaman Karena kan Kayaknya imagine Kalo misalkan Kameramen lagi pegang Sambil ngerokok Depannya aku gitu Kayaknya aduh Dan kalo kita liat di luar negeri Itu gak ada loh Yang kayak begitu Cuma di 6-2 aja Yang begitu ya I hope Dengan adanya ini Kita bisa saling respect lah Bukannya Melarang kalian merokok Itu hak pribadi masing-masing Cuma Tau tempat aja sih Itu yang aku minta Back to I Need You Baby Ini pertama kali Kamu juga syuting sama Gading ya How? Gading kan salah satu Aktor lah yang bagus Dan komedinya oke ya Komedi serius He's a very good actor Gimana pengalaman kamu Pertama kali syuting Ketemu dengan Gading? Gading Aku pernah ketemu Gading sebelumnya Sebenernya Waktu Dulu kan dia kan sempet Kayak nge-host Di acara-acara Apa Musik kan Nah waktu itu aku juga diundang Buat promo film Dan ketemu Gading juga Orangnya memang friendly Se-friendly itu Terus Kemistrinya kayak mudah Karena Gading tuh mengalir Tipenya sama kayak aku Dia gak trying so hard Untuk kayak Gimana banget gitu Yaudah natural aja Paling kayak Gading nanti kita begini Begini-begini Begini gitu Dan natural aja gitu Mengalir gitu Dan menurut aku Itu yang paling menyenangkan ya Jadi gak Tapi selama di lokasi Fun-fun aja Fun-fun aja Paling ngobrol-ngobrol Tentang kehidupan Cik ya Tentang kehidupan ya Dan dia juga orang yang Sangat menyenangkan juga Gitu Pernah gak sih kamu shooting Either film Or whatever itu Ketemu lawan lain Yang kamu merasa gak cocok Aduh kayaknya gue gak dapet nih Kemisi yang menyenangkan Orang nih Dan try to push Tapi emang gak semudah itu Karena kan sometimes Susah kan To gather a chemistry Between couple Tapi You have to do it Gitu kan Kalau aku sih Based on professional aja ya Kalau aku tipenya Maksudnya Kalau produser udah mempercayakan Oh Ini lawan main aku Si A Atau si B Gitu I will do my best Gitu Membuat suasana Baik Gitu Jadi Aku gak pernah Aku gak suka nih Sama karakter yang A Aku minta diganti Atau give up Gitu aja Enggak Aku selalu menyelesakan Dari awal Tengah sampai akhir Jadi Gak pernah aku kayak Gak dapet chemistry ganti Gitu Karena buat aku Chemistry di film itu Sebenarnya bisa dibangun Tapi mungkin terkendala Dengan karakter Setiap orang kan Karakternya beda-beda Ada karakternya yang mungkin Tidak menyenangkan hati Atau Kelihatan banget nih Mau cari gara-gara Dan cari masalah Gitu ya Sama kita Gitu Yang terpenting ya Menurut aku Balik lagi Ke akunya sih Jangan terpancing Karena begitu terpancing Itu yang diinginkan Kan Gitu Terkadang Di lokasi syuting itu Makanya aku bilang Gak semua Pribadi itu Akan menyenangkan Jadi kita dituntut Memang harus waras Dan dewasa Karena kalau enggak Ya akan jadi keributan Masalah Dan lain-lain Ya dan Kalaupun ada hal-hal yang Gak enak Ya aku tipe orang yang Apa ya Pasti Maksudnya kayak Say sorry Gitu Supaya Jangan ada tuh Kayak hal-hal yang gak Mendem di hati Kan ada tuh kan Pemain yang bisa Diam-diaman gitu ya Maksudnya Diam-diaman gitu Kalau aku Tep-tep Habis itu Bye Kalau aku sih Tipe yang Misalkan nih Kejadian Misalkan Namparnya kencangan Terus dia bete Gitu Kelihatan gitu Aduh Kencangan nih Nampar gue Gitu Aku bakal Sorry ya Tadi Kelepasan Sorry kalau Sakit ya Tadi So sorry Gak ada Tendensi Apa-apa loh Misalkan gitu Aku selalu Ngomong kayak gitu Ya Kalau dia tetap bete Ya Paling takes time Gitu Ya biarin aja Tapi paling enggak Aku sudah Berusaha Berusaha Membuka hati Untuk Sorry ya Gitu And I think Aku pasti Biasanya ajak komunikasi Gak Kan ada orang yang mungkin Pride Atau gengsi Aku enggak Karena buat aku Kita kan kerja juga Gimana pun harus Pake hati Kalau kitanya Mau segimanapun Aku misalkan Tau nih Orang karakternya Kayak Aduh Kalau ngikutin Kayak pribadi aku Terasa Males deh gue Pengen gue tinggal juga Atau Pengen Nyolot balik Atau ngeselin Tapi kan Akhirnya kan Tidak Membangun suasana Jadi lebih baik Gitu Jadi ya memang Harus Ya harus Harus apa ya Buat aku ya Memang harus 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 waras Harus Harus dewasa Harus berbesar hati Kalau Memang Satu produksi Mau berjalan dengan baik Nah Kita kan ngomong Sandy dengan Umur yang sekarang Aku lihat Kamu wise Banget Aku bisa mengerti Ya Kayaknya Banyak pengalaman Kalau dulu Aku cenderung Agak Emotional Ya Tetapi Tidak Meninggalkan tanggung jawab Ya Tetap aku tuh Maksudnya Walaupun aku masih teenager Shooting tetap selesai Malingan Kalau overtime Ngambek-ngambek dikit Tapi tetap Aku jalani Gitu I think Ngambeknya ada Ada lah Pasti Namanya juga Anak-anak Misalnya Ngambek Contoh nih Cemberut Gitu Di lokasi Atau misalkan Komplen-komplen Tapi kamu gak pernah Meninggalkan lokasi Gak pernah Gak pernah Kecuali memang Hal yang sangat fatal Misalkan Udah 12 jam Gak di-take-take Misalkan Gitu Dengan ada kendala ini Maksudnya Akhirnya Semua disuruh pulang Karena peran utama aja Gak di-take Apalagi pemeran yang lainnya Gitu Karena ada kendala ini Itu Ini Tapi aku masih tau Kenapa gak dari awal Dipersiapkan Ini itu Segala macem Tapi kalau Tanpa reason Dan kejelasan aku Meninggalkan Dan work out Begitu aja Aku gak pernah Even though Ijin Ijin misalkan Di tengah-tengah Ada pekerjaan lain Pasti aku tuh Ijin dulu Sama pimpinan Gitu Produser Atau yang bertanggung jawab Di produksi Produksi Atau kantor Gak mungkin itu Tiba-tiba Pergi CD-nya ilang Tua Gak tahu kemana Enggak lah Itu boleh di-check Itu tidak pernah Terjadi kayak gitu Hebat sih Makanya Ini kayaknya Mem-klarifikasi Mem-klarifikasi Orang-orang yang menganggap Sandy Aulia itu Ribet Tapi ya Tapi puji Tuhan sih Selama saya bekerja sama Mas Sandy Beberapa judul Aku gak pernah melihat Kamu ribet sih Tapi ya Makanya aku bilang Kadang-kadang kita tuh Gak perlu ngebales Orang yang jahat sama kita sih Karena Akhirnya tuh Berkat sama Itu datang sendiri juga Kalau saja Kayak misalkan Kadang ada loh Random person nih Misalkan pemain aku nih Peran-peran pembantu Maksudnya Peran pendukungnya Gitu You know Aku kira kamu tuh Orangnya gak mau nyapa Kamu tuh sombong Aku tuh sampe Speechless gitu Aku pikir kamu gak mau tuh Duduk-duduk di tangga Kayak begini Dia selalu Tapi itu juga terjadi Waktu kamu suri ngerasuk yang pertama Kan sama Josephine Dan segala macam Mereka awalnya juga Agak yang Menengah Tapi jadi best friend kan Dan itu aku kayak ketawa Oh gitu Biasanya aku dengerin aja Oh gitu Masa sih ya Aku udah Aku gak akan ngomong panjang lebar Cuma ya Menurut aku tuh Perbuatan akan lebih Mengklarifikasi Daripada cuma omongan Yes Tujuh Gitu Jadi ya Aku memang gak pernah Ngebeda-bedain orang Atau Peran anak baru Atau senior Buat aku Senior dan pemain baru Kita tuh punya partnya Masing-masing gitu loh Sanjay Dan mereka one team Iya One team Even though kayak Apa PU aja yang bantu-bantu kita Kita tuh butuh mereka Sangat Jadi kayak Kayak semena-mena gitu Aku memang bukan type yang kayak gitu sih Gitu Ya resek-reseknya aku ada lah Pasti ada Manusia Manusiawinya ada Kalau misalnya kalau capek Atau misalkan Ya tadi aku bilang udah overtime Tapi masih dipaksa Dipush Dan hasilnya gak maksimal Terus kita disuruh retake lagi Biasalah ngambek-ngambek Kayak gitu ya Paling kadang-kadang aku bilang Apa ini banting pintu dikit Udah gitu doang Itu kalau udah Udah jam 4 pagi Terus masih Dan akhirnya kita tau Itu gak work it yang bener gitu Dan akhirnya harus di retake lagi Kayak gitu-gitu Ya yang kayak gitu-gitu Jadi Buat aku ya Tapi kayaknya kerja dimana aja Pasti akan ada yang kayak gitu sih Ngomongin keluarga nih Sen Kamu kan lagi banyak banget Sering posting anak Lagi mulai runcuk Kamu sekarang udah 2 tahun ya 2 tahun 2 tahun ya Salah satu Kamu kan lagi seneng nih Banget-banget kan Fotos sama anak Fotos sama keluarga Gitu-gitu Sempet ada sedikit Gossip-gossip gak mengenakan Tentang kamu dan keluarga Buli-buli gitu Tentang ibuli Sempet kamu juga ada Hubungan-hubungan yang kurang enak Tapi kan semua sudah membaik ya Kalau Kalau masalah kayak Baby shaming Mom shaming Aku juga sebenarnya baru realize Setelah punya anak sih Maksudnya Aku gak nyangka Ternyata tuh begini Ada yang namanya Aku pikir tuh Shaming-shaming bully-bully tuh Cuma zaman sekolah Lo tau gak sih Jadi aku tuh gak Gak nge Gak nge gitu Kayak Oh ini namanya baby shaming ya Oh ini namanya Mom shaming ya Oh ini baby bully ya Aku tuh baru tau Begitu aku menyadari Aku pikir ya cuma Orang-orang rese aja Tapi ternyata ya memang ada Gitu Nah cuma aku bersyukurnya Aku memang tipe orang yang Gak gampang dimasukin ke hati Aku tipe yang Kalau gue udah begini Gue confidence dengan apa yang Apalagi urusan anak Gitu Jadi Gue gak terlalu Apa ya Terpengaruh Terpengaruh Sampai sedih Sampai parno sama anak gue Kenapa-napa Enggak Gitu Cuma Kalau misalkan Dihina anak atau apa Ya pastilah ada keselnya Pasti ada Tapi bukan berarti Gue jadi stress Enggak Cuma ya Normal lah Kalau anak macan Lo gangguin ya Kira-kira gimana Masih gitu kan Ya sama lah Kita juga ibu Pasti begitu Gitu Cuma Lagi-lagi Kita kan Kita juga tau ya Sekarang kan di media sosial ini Kita gak bisa Terlalu frontal Terlalu frontal Dan respon kita juga penting Gitu Karena apa Gue pernah mengalami yang Udah pernah gue respon Sampai ke kepolisian Dan apa-apa Dan yang dirugikan itu Sebenernya kita Satu Waktu For me Waktu itu mahal banget Tau kan Sanjay Yang harusnya Gue Balik-balik pulang Ya waktu itu Kalau masalah lagi Produksi kamu juga kan Bentar ya Harus BAP dulu nih Padahal Mengurusnya hal yang gak penting Itu menurut aku itu juga Kesalahan aku sih Merespon yang Seharusnya tidak perlu di respon Yang akhirnya merugikan Gitu Yang merugikan waktu Merugikan diri Mengurugikan nama Aduh kesel aja gitu Dan akhirnya Baru i realize Bahwa ada orang-orang Yang memang Dia berkata seperti itu Memang Minta di respon Tapi ada yang mungkin Berkata ke saya itu Say sorry dan selesai gitu Jadi pelajaran banget Buat aku Juga secara pribadi Untuk tidak Merespon apapun itu Sekasar apapun Selama tidak menyentuh Udah itu aja Jadi sekarang Bondernya Bondernya aku Fondasi aku udah jelas banget Pokoknya selama tidak Mencolek anak gue Secara fisik Terserah mau Ngatain anaknya Kenapa Terserah Sama misalkan Tidak menggunakan Foto anak saya Untuk kriminal gitu Misalkan Jual beli bayi Atau Untuk yang Kelecehan seksual Anak apa gitu Segala macem Selama gak begitu ya Selama cuma mau dibilangin Kurang gizi lah anak gue Anak gue purus lah Anak gue Lu bisa ngomong lah Eh terserah deh lu Aku udah gak Take it serius juga gitu Cuma Selama satu Setiap Foto Claire Atau video Claire Tidak digunakan untuk Hal-hal yang merugikan Orang lain Konsumsi untuk Akhirnya menjadi kriminal Merugikan diri sendiri Pastinya Diri sendiri juga Sama satu Tidak menyentuh Si anak atau Tindak kejahatan Kan jatohnya Misalkan tiba-tiba Dia saking gak suka Sama gue Anak gue di apa-apain Di mal gitu kan Itu berarti Udah tindak kejahatan Udah Itu aja Aku lihat Sandy Wise banget Sekarang ya Tapi beneran ya Bener 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 Jadi menurut aku Ibu-ibu yang Mengalami Luar sana Karena tidak semua Kayak aku juga Ada yang baperan juga Maksudnya Jadi stress Anak gak mau makan Jadi Aduh anak gue Kenapa ya Stress Frustasi Atau anak gue Beratnya stuck Jadi stress juga Frustasi Padahal sebenarnya Gak perlu frustasi Cukup ke dokter Tanya dokter What's going on Kalau dokternya bilang Oke It's okay It's okay It's okay gitu Karena memang Semua Masing-masing Pertumbuhan anak Karena gini Pertumbuhan anak Terus dia Pasti masing Terus Banyak di luar sana Yang ingin menjadi dokter Padahal dokter juga Gak ngomong apa-apa Gitu loh Jadi Aku Thank God banget Memang bukan Tipe orang yang mudah Apalagi orang yang gak aku kenal Itu udah definitely Cross Udah pasti gue Buang muka gitu Coba kemarin Kalau misalkan Udah sangat berlebihan Dan apa-apa Ya paling aku juga respon Tapi juga respon aku Tidak kasar Tidak Tidak menghina balik Hanya Hanya sekedar Eh kok begitu sih Sesama perempuan Kok ngomongnya begitu Itu aja sih sebenernya Tidak lebih gak kurang Tapi Ya lagi-lagi Ya itu akan terjadi Terus-menerus Kalau kita respon Jadi ya sekarang Mau bikin forum Tentang Anak gue kek Atau tentang pribadi gue kek Terserah Selama ya itu tadi Sanjay satu Tidak menyentuh anak saya Udah gitu aja Dan jangan menyentuh ibunya juga Tapi kalau ngomongin syuting Berarti dari suami Mengizinkan ya Untuk kembali bekerja Kalau syuting Memang dari Kita menikah Dari awal Sanjay memang Aku tuh udah bilang Aku tuh Dari kecil Suka melakukan Apa hal-hal yang Suka bekerja Memang Jadi Apa ya Aku happy Kalau aku tuh bisa Produktif Pastinya sehat Sempurna Fisik Pastinya sempurna Gak sakit Kenapa gue harus Stay at home Gitu Selama prioritas Pasti gak aku lupakan Dan aku juga Tau Begitu aku hamil Aku kan Kamu tau kan Aku enjoy banget Kehamilan Aku sibuk sering dengan kehamilan Setelah melahirkan juga Sekarang Kalian udah mulai sekolah nih Sekolah dari jam 8 Sampai jam 2 Dan sudah tidak ditemenin Bener-bener sekolah formal Ya buat aku jam 8 Sampai jam 2 Ini bisa me time Bisa kerja Kayak gini Gitu kan Bisa cari cuan Tetep ya Tetep ya Iya dong Ya biasanya jam 2 Aku tuh lagi suka Jemput dia Pergi Antar dan Jemput sendiri Aku lagi Enjoy banget Menikmati itu Arti bahagia Buat Sandy apa sih? Saat ini nih Sekarang nih ya Balance aja sih Hidup Buat aku harus balance Jadi kita tuh harus mengenal diri kita dulu Yang paling penting Pokoknya kita harus happy Dengan setiap keputusan kita Dan kita harus sadar dan waras Setiap ngambil keputusan Jadi jangan Apa ya Emotional yang didahulukan Karena Arti kan kalau kita pakai Emotional yang didahulukan Jadinya tuh gak bahagia Betul Setuju sih Jadi create problem baru Iya Setuju So Ya terus Aku baru belajar sih Lebih banyak berbesar hati itu Bikin kita jadi lebih happy Yes Menerima ya Iya Biarin aja Yang lain misalkan Tetep jahat Atau tetep Berkata-kata gak baik Tapi Ketika kita merespon Kan banyak lah ya Netizen yang bilang Kak kenapa sih Gak 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 dibalas Gak di ini Banyak gitu Yang kayak Kayak tendensinya tuh Minta aku tuh Untuk Membalas Tapi One aku talk to myself Kayak gue berbicara Sama diri aku sendiri ya Sanjay Terus kalau gue balas Let's say Dibalas nih Pokoknya gimana pun Orang itu harus lebih Menerita Menerima Terus benefit buat aku apa Kan gak ada Kecuali gue tiba-tiba Dapet berapa triliun gitu ya Oke deh Tapi gak ada Cuma buat dia Tambah memupuk Kebencian terhadap aku Dan kita gak tau Dia akan tambah Membenci dan 10 tahun lagi Dia mungkin akan Menyakiti dan menyerang Yang lebih jahat Gitu kan Itu hal-hal kayak gitu Jadi Kalau kita balas Kebencian dengan kebencian Ya gak akan Gak akan habis Jadi aku lebih Bermilih Memang gak Memang benar Gak selalu diam itu Benar Ya Ya kayak Sanjay nanya Eh benar gak sih Lo ribet apa Kadang aku tuh gak mau Gak mau jawab Karena Buat aku tuh Pertanyaan begini sih Sanjay Kayak Kalau gue cerita Itu gak 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 real gitu Enakan Kamu merasakan sendiri Kayak cinta Ngerti gak Lo bilang I love you Tapi Kalau actionnya gak ada Lo bete gak Iya dong Itu berarti gak love dong Tapi jarang ngomong cinta Jarang bersikap romantis Tapi Tapi menunjukkan 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 perhatian Tanggung jawab Setiap ada keperluan Orang itu hadir Buat lo Bener-bener take action Itu akan lebih Menjawab semua Pertanyaan-pertanyaan Itu kan Daripada kita Mempromosikan Eh gue gak gini Lalu gitu Ya Nah sama aja Dengan yang ini Jadi buat aku Ya gak semua Masalah tuh Perlu di respon Dengan Meledak Emosi Ada saatnya ya Kayak yang Kasus anakku Dibully Atau anakku Netizen Atau Ngomong yang Gak bener Gitu Yang gak Semuanya harus aku Respon Dan aku seriusin Gitu Karena Penjara penuh dong Kasian juga Polisi aku tuh BAP kemarin Ngerti mereka tuh Kasian gitu Karena Banyak lo pekerjaan Pekerjaan yang lebih Urgent Lebih penting Dan ternyata banyak Hal-hal sepele Yang mereka juga Harus kerjakan Gitu Kayaknya imagine Aku aja ngerti Jadi Bapak Ngetikin semua ini Jadi Iya Jadi Bapak Saya berkanya Wow Amaze banget Gitu aku Dia tuh bener-bener Kayak nulis naskah Yang panjang Setelah dia ketik panjang Terus dia harus bacain dulu Menurut ibu Gimana Sudah oke Sudah ini Dan itu gak cuma aku doang Ratusan Bahkan ribuan Kasus Gitu Jadi Ya kita harus Inilah Harus Apa Lebih realistis Iya Lebih realistis juga Gitu Itu satu Terus Ya itu aja sih Sanya palingan Aman-aman Pokoknya good luck Untuk filmnya Thank you Akan segera tayang I need you baby Akhirnya di bioskop Tayang tanggal April tanggal 7 Wow Nanti kita ada promo-promo Pastinya Dan itu ceritanya seru banget Karena mereka Waktu aku post BTS-nya Behind the scene-nya Sama aku Foto poster tuh Paling penasaran banget Posternya cute kok Ada yang suka selain Aku lihat dong Aku lihat dong Thank you Thank you so much Thank you untuk hari ini Sandy Thank you so much Udah mau ngobrol Udah mendengarkan curhatan Surahkan Mami-mami Yang sebentar lagi Jemput anak sekolah Soalnya aku kan baru adaptasi Jadi kalau Telat satu menit aja Orang tua udah dateng Dia udah mulai Mami Daddy Matanya udah berkaca-kaca gitu Sedih banget kan Mungkin kan pertama kali juga Dia lepas Lepas Jadi yang minggu ketiga Dalam minggu ketiga Oke Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you juga For Hello Story today Jangan lupa subscribe Like, comment Hello Story hari ini Bersama Sandy Aulia Thank you so much Bye Bye